Salam sehat Sobat Ruperti Iyan, jumpa lagi Kali ini kita akan kunjungi di salah satu perumahan yang dikembangkan di sekitar area bandara Di Juanda, Surabaya, Sidoarjo Berlokasi strategis, dekat dengan Bandara Terminal 2, dekat dengan kawasan industri, dekat lingkar timur, Sidoarjo Rumah sakit juga dekat, sekolah maupun universitas juga sangat dekat Yang akan kita review adalah rumah dua lantai Dengan fases di depan ada model terakota Perumahan ini sudah terhuni dan masih akan terus dikembangkan Karena ini merupakan pengembangan dari AirPod Hub ekosistem Pengembangan perumahan di sekitar area bandara Juanda Dengan cara pembelian yang sangat mudah dan free biaya-biaya dipercukup 5% Rumah keren sangat terjangkau Selamat datang di channel kami, Iyan XM Property Halo, Soap Ruperti Iyan Jumpa lagi kali ini saya berada di area Juanda Tepatnya di perumahan Skyfield Residen Skyfield kali ini akan meluncurkan dua tipe baru yang dua lantai di belakang Dan dua tipe baru lagi Tapi nanti ya kita sekarang akan melihat tipe yang dua di belakang Ada tipe Francis dan tipe Fremen Di belakang saya ini, yang sebelah sini merupakan dua karpot Kita memiliki dua karpot dan tiga kamar tidur Yang di sini semua dua lantai Yang di sini satu karpot dan dua kamar tidur Kita akan melihat di tipe pertama yaitu tipe Freeman Kita masuk yuk Memasuki area sini, ini ada dua karpot di sini Di sini ada taman dan juga tempat untuk tandon Dan ini untuk meteran air Dan di sini nanti karpotnya ini muat sangat lebar sekali ya Kanan kiri bisa muat untuk dua mobil Mungkin sekitar enam kali lima di sini Enam, ini lima Dan fasad di sini ya tampak bagus karena ada terakotanya di sini Kita masuk ke dalam Let's go Wow, begitu masuk di sini terlihat ruang yang sangat cozy Di sini rumah contohnya bener-bener di desain sangat cozy sekali Ini untuk living room, dining room juga bisa Dan penataannya sungguh bagus Dan ornamenya keren banget di sini dah Di sini menggunakan lantai granit ya Kita langsung melihat di sini untuk kita ke belakang dulu deh Di belakang di sini ada dapur yang sangat lebar ya Dan di sisi sini bisa digunakan untuk taman maupun service area Dan bisa digunakan juga untuk area jemur ya Untuk bangunan lain juga bisa sebenarnya Oke, kita di sini sudah lihat bahwa penatanya bagus Sirkulasi udara di depan belakang ini kayaknya bagus banget ya Siling di sini sangat tinggi Dan mungkin sekitar 3,5-4 Di bawah tangga terdapat kamar mandi Sudah dilengkapi dengan closet duduk dan shower juga Dan kita lihat kamarnya Kamarnya di sini lega ukurannya sekitar 4 x 3,5 ya Besar di sini Sirkulasi udara juga bagus karena jadilah berjalan besar Kita langsung naik ke atas Untuk tangga di sini ada footstep Dan juga aksen dari batu dan dari keramik Yang nuansanya adalah kayu Penambah cantik dan tidak keren Dan ini penampakan di sini seperti lampu atau mungkin ornamen gantung ya Buat kesan bagus sekali Masuk ke kamar pertama di lantai 2 Ukurannya sama, sekitar 4 x 3,5 Untuk di sini ada jendela di sini Ada dua jendela di sini Jadi semakin cahaya juga semakin bagus Dan sirkulasi udara juga sangat keren Kita masuk ke kamar mandi Sudah ada wash table di sini dan ini kamar mandinya Kamar mandi di sini sirkulasi juga bagus Ada wash table depan dan ini ada closet duduk di sini dan juga shower di situ Langsung ke area main bedroom Ya, main bedroom di desain ya Sangat kausi banget Dan ini ukurannya mungkin 4 x 4 Dan depan masih ada selisih dikit Bisa digunakan agak semi-semi balcony Oke, ini untuk tipe freemen dengan lebar 7 Dan harganya mulai 700 jutaan di sini Dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Luas tanah 7 x 1284 Tipenya di sini tipe freemen Kita masuk ke tipe Francis Let's go Tadi sudah kita lihat untuk tipe freemen Dengan lebar 7, dimensi 7 x 12 Sekarang kita ke lebar 6, 6 x 12 Memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi 2 lantai Masuk yuk Di sini untuk lebar 6, hanya ada 1 karpot Di sini ada taman yang sangat lega Dan ada tandon juga Dan nanti meteran di sini Fasad hampir sama dengan lebar 7 Ya, modelnya juga hampir mirip Kita masuk bagaimana dalamnya Welcome to tipe Francis Tipe Francis ini memiliki dimensi 6 x 12 Dan di sini ada 1 living room Di bawah tangga ini Sebenarnya bisa digunakan untuk area storage Atau penyimpanan Untuk tergantung Kamu untuk dikondisikan Atau pengen di model apa Terserah Dan ini ceilingnya sangat tinggi Karena di atas Langsung ke lantai 2 Untuk void Kita menuju ke kamar lang pertama Kamar di sini Sangat lega Ya, ukurannya sekitar 3 Setengah kali 3 Dan pencahayaan juga sangat bagus Kita lihat untuk kamar mandinya Terdapat wastafel di sini Ada juga Posen duduk Dan shower Di sini Pencahayaan juga sangat bagus Di sini pencahayaan dari depan Belakang ampas Sangat bagus ya Keren banget Dapurnya di sini Sangat lega Dan di belakang Kita lihat di sini Di belakang Sebenarnya bisa digunakan Untuk area kamar lagi Juga bisa Tetapi ini untuk resapan Maupun tempat Untuk void ya Di belakang Atau backyard Ataupun juga taman kering Dan untuk cuci jemur Di sini juga Sangat bisa Kita masuk ke rumah utama lagi Untuk tangganya di sini Hampir sama Dengan tipe Freeman Untuk tangganya Juga sangat lebar Editingnya juga sangat bagus Dan modelnya di sini juga Ramik Tapi aksen kayu Dan ada footstepnya Jadi untuk Agar tidak licin Kita naik ke atas lagi Begitu naik lantai 2 Di sini Pencahayaan juga bagus ya Ini ada jendela Dan ini ada satu kamar Kamarnya di sini sangat besar Ukurannya sekitar 4 x 4 x 4 Ini memang Di tipe ini Francis ini Hanya ada 2 kamar tidur Satu di bawah Satu di kotas Dan satu kamar mandi Nanti Belakang bisa dikasihkan sendiri Untuk digunakan bangunan Bagaimana teman-teman Barusan sudah kita lihat bersama Dua rumah Yang ada di Cluster Canary Cluster terbaru Dari Skyfiller Resident Di sini Untuk yang Freeman Lebar 7 Sangat cakep tadi ya Untuk yang lebar 6 Francis Dua lantai Harganya di sini Cuma 600 jutaan Sebelah kanan di sini 700 jutaan Perumahan ini Merupakan pengembangan Dari AirPod Hub Yang mana nanti Akan terkoneksi Dengan alam Atau harus Sinergi dengan alam Jadi antara Lahan hijau Dengan perumahan Berbanding sekitar Lebih dari 60% Dan pastinya Sangat keren Dan di sini Sudah dibangun Sekitar 20% Dan sebagian Sudah dihuni Harganya di sini Sangat terjangkau Cicilal juga sangat terjangkau Dan banyak free-nya Promo sekarang Yaitu Subsidi 5% Untuk BP Dan free BBHT BAJB BAKPR Dan lain sebagainya Informasi lebih lengkap Silahkan kontak Nomor saya di bawah ini Jangan lupa Tetap dukung Channel kami terus Dan Yan Property Bani Anda Dengan hati See ya And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax